Oke guys welcome back to my channel ya guys ya. Nah di video kali ini cara mengaktifkan suara pesan saat terkirim guys ya. Nah jadi apabila kita SMS kepada teman kita ataupun ke pacar kita ataupun ke siapapun. Nah misalnya seperti ini. Setelah kalian SMS kemudian kalian kirim. Nanti apabila pesan tersebut sudah diterima oleh orang yang kita kirim pesan itu guys ya. Misalnya teman kita nanti akan ada suara notifikasi masuk. Kayak ada suara pesan gitu guys ya. Nah untuk cara mengaktifkannya itu cukup mudah. Nah mungkin fungsinya ya supaya untuk lebih memastikan aja kalau SMS kita itu masuk kepada orang yang kita kirim ya guys ya. Untuk memastikan saja. Nah seperti itu. Jadi disini untuk cara mengaktifkannya itu cukup mudah. Nah disini kita kembali. Kemudian kita disini buka langsung pengaturan. Nah setelah di bagian pengaturan. Di bagian sini kalian cari yang namanya suara. Nah kemudian kalian tekan suara maka akan muncul seperti ini. Nah disini kalian scroll saja ke bagian bawah. Nah setelah ke bagian bawah disini ada yang namanya bunyi pesan terkirim. Nah ini tinggal kalian aktifkan. Nah apabila kalian aktifkan seperti tadi itu. Apabila kalian mengirim SMS kepada teman kalian. Dan apabila SMS tersebut sudah diterima maka akan ada bunyinya guys ya. Jadi lebih kayak memastikan aja kalau pesan kita itu benar-benar terkirim. Nah kalau tidak ada suara kan tidak tahu kita ya guys ya. Ataupun kayak WA. WA kan kalau kita ada cintang 2 berarti kan masuk. Kalau cintang 1 kan nggak masuk gitu ya guys ya. Nah ibaratkan kurang lebih seperti itu. Jadi disini tinggal kalian sesuaikan saja ya. Kalau kalian ingin memastikannya lagi ya kalian cek kliskan saja. Jadi kalian betul-betul mengirim SMS itu sudah diterima oleh yang orang kita kirimkan. Oke semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan sampai ketemu di konten berikutnya. Bye bye. Sampai jumpa.